Tapi sayangnya wak, kepercayaan Ashley kepada ibunya justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Tau kalian? Karena gak lama setelah itu wak, ada satu kejadian yang tidak disangka-sangka akan menjungkir balikan kehidupan Ashley wak. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wak jadi malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal yang melibatkan seorang ibu dan anak di New York, Amerika Serikat. Jadi tanpa kelamaan intro kita langsung masuk aja lah ke ceritanya ya. Check it out! Oke wak jadi kisah kriminal kali ini melibatkan seorang perempuan yang bernama Stacey Ruth Daniels atau yang lebih dikenal dengan nama Stacey Caster wak. Dia ini lahir di sebuah daerah bernama Clay di New York pada tanggal 24 Juli tahun 1967 wak. Nah Stacey ini merupakan anak kedua dari pasangan Jerry Daniels dan Judy Eaton. Ayahnya bekerja sebagai sales mobil sedangkan mamanya bekerja ya cuma ibu rumah tangga biasa aja. Si Stacey ini tumbuh di keluarga yang sangat harmonis dan sangat-sangat berkecukupan wak. Sejak kecil Stacey ini dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Dia cepat belajar, cepat nangkap tapi agak sedikit keras kepala memang. Nah orang tua Stacey yang menyadari kecerdasan anaknya tersebut selalu berusaha untuk mengarahkan si Stacey ini agar dia ini bisa memanfaatkan kecerdasannya dengan cara yang positif ya kan. Dan pada saat itu si Stacey ini dimasukkan ke sekolah favorit di daerahnya dari SD sampai ke SMA. Sekolah favorit semuanya wak. Awalnya semua baik-baik aja Stacey ini menjalani hari-harinya dengan normal sebagaimana remaja pada umumnya. Namun pada suatu hari wak orang tua Stacey ini dikejutkan dengan perilakunya si Stacey yang betul-betul di luar dugaan. Jadi waktu itu ceritanya wak pada tahun 1987 waktu si Stacey ini berusia 17 tahun Stacey sama ibunya ini mengalami sebuah kecelakaan mobil. Meskipun tidak terlalu parah kecelakaan ya wak mereka berdua ini tetap harus dibawa ke rumah sakit untuk bisa diperiksa lebih lanjut ya kan. Nah pas diperiksa sama dokter wak disitu dokter menyampaikan kalau ternyata Stacey anak mereka ini dalam kondisi hamil muda. Mendengar hal itu mama Stacey langsung naepitam. Dicecalnya lah Stacey kan dengan berbagai pertanyaan. Ya ampun anakku ngapa kau bisa bunting di luar nikah kau? Kau nih hamil anak siapa ha? Siapa bapak kandung dari anak kau tuh? Eh maaf lah bu ya aku gak bisa bilang dia siapa. Kata si Stacey wak awalnya si Stacey ini terus-terusan mengelak tapi setelah berkali-kali didesak barulah si Stacey ini ngaku kalau dirinya ini hamil dengan seorang pria yang bernama Michael Welles. Mendengar nama Michael Welles itu amarah mamanya Stacey makin menjadi-jadi lagi wak. Kenapa? Karena ternyata si Michael ini atau Mike ini merupakan duda beranak satu yang baru saja bercerai sama sepupunya si Stacey sendiri yang namanya Nancy. Mantan suami sepupu Stacey yang ngamilin dia tuh ha? Dan ibunya Stacey ini tau betul kalau si Mike ini bukan pria baik-baik wak. Dia aja diceraikan sama si Nancy gara dia KDRT. Serta dia dilaporkan karena kepemilikan barang ilegal yaitu narkoboy. Jadi kan suram kali lah nasib anakku kalau dihamilin laki-laki dia ya kan? Dan sejak kehamilannya terbongkar wak Stacey ini justru menuntut pertanggung jawaban sama si Mike. Dia bilang sayangku Mike mama aku tau loh kalau aku hamil mama aku tau kalau kau yang hamilin aku jadi tolong nikahi aku demi anak ini ya kata dia. Eh maaf ya sayangnya aku memang sayang kali sama kau tapi kalau misalnya harus menikah aku belum bisa kata si Mike. Pada saat itu si Mike ini terang-terangan wak menolak menikahi Stacey karena dia tidak mau terlibat dalam hubungan pernikahan untuk kedua kalinya kapok dia menikah. Dan parahnya lagi wak waktu itu Mike juga meminta Stacey udahlah kugugurin aja lah kandungan muka tadi kayak gitu. Nah meskipun ditolak sama si Mike kayak gitu wak Stacey tetap kekeh mempertahankan kehamilannya. Sampai tahun 1988 dia pun melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Ashley Welles. Dan sejak kelahiran putrinya itu entah kenapa si Mike tiba-tiba berubah pikiran pula tuh wak dia mau tuh nikahi si Stacey. Nah singkat cerita mereka pun akhirnya resmi menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri setelah menikah. Menikah nih berdua setelah anaknya lahir. Terus 3 tahun kemudian wak Stacey pun kembali melahirkan anak perempuan lagi yang mereka kasih nama Brie Welles. Jadi pertama namanya Ashley adik keduanya perempuan juga namanya Brie Welles. Ya sampai sini kehidupan pernikahan Stacey sama si Mike bisa dibilang harmonis wak. Keluarga kecil mereka ini bisa dibilang juga berkecukupan karena kedua orang tuanya ini sama-sama bekerja. Pada saat itu si Mike ini bekerja sebagai seorang montir di sebuah bengkel. Sedangkan si Stacey bekerja sebagai petugas ambulans. Tapi sayangnya kebahagiaan keluarga mereka tidak berlangsung lama wak. Secara perlahan bahtera rumah tangga mereka ini mulai dilanda masalah. Keratakan rumah tangga tersebut makin parah pada saat Mike ini sempat pula dipenjara tuh selama beberapa waktu. Dengan kasus kecanduan alkohol serta kepemilikan narkoboy. Setelah Mike ini bebas sebetulnya si Stacey ini masih mau memperbaiki rumah tangganya wak. Tapi nih ha keinginan tersebut pun langsung hilang. Pada saat si Stacey mendapati si Mike ini sudah berselingkuh sama cewek lain di belakang dia. Nah di momen inilah si Stacey pun jadi udah gak tahan lagi kan wak. Dia pengen kali bercerai sama si Mike tuh. Meskipun demikian wak Stacey gak langsung kucuk-kucuk gugat cerai nih. Dia seperti ingin menunggu waktu yang tepat. Yaitu setelah mereka merayakan Natal di tahun 1999 untuk terakhir kalinya sebagai keluarga yang utuh wak. Yaudah lah nanti aja lah setelah Natal. Paling gak Natal kami mau merayakan yang bersama-sama baru abis itu aku tuntuk cerai dia gitu maksudnya mungkin. Tapi ternyata wak tidak lama setelah itu terjadilah satu peristiwa tragis yang menipa keluarga mereka. Peristiwa apa itu masuk. Nah jadi ceritanya wak setelah Natal dilalui mereka bersama. Pada bulan Januari tahun 2000 tepatnya sehari setelah tahun baru nih ha. Si Mike ini tiba-tiba menderita sakit parah wak. Dia dilanda sakit kepala hebat yang membuat dirinya kesulitan bangun dari tempat tidurnya. Bisa kalian bayangkan kayak gimana sakitnya tuh kan. Nah masalahnya wak sakit kepala itu tidak berlangsung sehari dua hari atau sejam dua jam aja tidak. Berhari-hari sakit kepalanya tuh. Dan karena tidak kunjung sembuh akhirnya Mike pun memutuskan untuk pergi ke klinik ini. Untuk memeriksakan kesehatan kepala dia. Nah pada saat diperiksa wak ternyata dokter tidak menemukan penyakit apapun di tubuhnya si Mike. Jadi si Mike ini dalam kondisi sehat-sehat aja kok kau kata siapa kata dokter. Apalagi kalau dilihat dari riwayat kesehatannya wak. Mike ini sama sekali belum pernah menderita penyakit serius. Akhirnya apa Mike pun dipulangkan lah dan hanya cuma diberi obat seadanya aja sama dokter. Waktu itu dokter juga menyarankan supaya Mike ini kok banyak-banyak istirahat ya. Gagara bisa jadi penyakit kau ini berasal dari stres kau kata si dokter. Oh iyalah dok nanti cobalah saya istirahat di rumah gitu kan. Tapi wak semakin hari kondisi Mike ini bukannya makin sembuh makin parah. Hingga pada tanggal 11 Januari 2000 wak. Ashley anak pertamanya mereka tua yang pada saat itu sudah berusia 12 tahun. Mendapati Mike ini eh Mikey pula. Si Mike ini lagi terbaring gak berdaya gitu di atas sofa. Tiba-tiba aja nih. Dan pada saat itu Ashley melihat ekspresi wajahnya si Mike ini macam aneh gitu loh wak. Kayak sengaja dibuat jelek dengan tujuan ngelucu kanak itu loh kayak. Kayak gitu apam kan kalian maksud aku. Waktu dia tengok kayak gitu kan. Eh kenapa bapak aku nih mau bercanda dia mungkin ya kan. Tapi waktu tidak lama kemudian Mike ini tiba-tiba merintih kesakitan. Nah kayak gitu langsung. Ashley yang khawatir sama bapaknya pun akhirnya menelpon mama ya si Stacey. Waktu itu masih kerja nih. Dan meminta ibunya supaya segera pulang. Mak-mak balik lah ini bapak kenapa nih sakit kayaknya. Mendapatkan laporan tersebut Stacey pun langsung bergegas pulang ke rumah wak. Waktu nyampe betapa terkejutnya Stacey ketika mendapati Mike dalam kondisi tubuh yang sudah kaku dan tidak bisa digerakkan lagi. Stacey langsung nelfon 911 untuk membawa si Mike ini ke rumah sakit. Tapi sayangnya Mike dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Meninggal Mike kayak gitu aja wak. Nah mendapati Mike yang meninggal dunia secara tiba-tiba pihak medis pun menawarkanlah jasa otopsi terhadap jasadnya si Mike kan. Bu gimana bu mau di otopsi dulu gak ini kan soalnya mendadak nih bu. Takut-takut ada apa-apa ibu berkenan gak mau di otopsi kata orang rumah sakit kan. Tapi wak Stacey sebagai istri sekaligus juga pemberi persetujuan dengan tegas menolak tawaran tersebut. Stacey bilang udah lah gak usah di otopsi lagi dong. Kasian suami aku nanti dia gak tenang di alam sana biarlah dia meninggal dan dikuburkan secepatnya. Kata siapa kata si Stacey nih. Mendengar penolakan dari Stacey tim medis jelas gak bisa bertindak lagi kan wak. Akhirnya Mike pun dimakamkan begitu saja tanpa diketahui penyebab kematiannya. Singkat cerita wak setelah Mike meninggal Stacey pun mendapatkan asuransi jiwa sebesar 50 ribu dolar atau sekitar 700 jutaan rupiah kalau sekarang wak. Dan uang tersebut pun dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Dan ya sudah berakhir sudahlah hubungan Stacey dan Michael disini ya karena Michael meninggal dunia. Nah terus wak beberapa tahun setelah Mike meninggal Stacey pun diketahui dekat dengan seorang pria yang bernama David Kester. By the way si David ini merupakan pengusaha di bidang instalasi dan juga reparasi AC yang kaya raya kali wak. Tanpa lama-lama PDKT si Stacey dan David ini pun akhirnya resmi melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 16 Agustus tahun 2003. Nah sejak menikah dengan David wak Stacey pun mengajak kedua putrinya si Ashley sama si Brie tadi untuk tinggal bersama di rumahnya David. Awalnya rumah tangga mereka juga adem-adem aja wak Stacey menjalankan perannya sebagai istri dan ibu yang baik. Tapi perlahan-lahan pernikahan tersebut mulai goyah juga sejak si David ini menunjukkan sifat aslinya wak. Jadi ternyata si David ini tipikal suami yang kontrol freak kali gitu loh atau suka ngatur-ngatur. Suka ngatur-ngatur urusan orang gitu wak kayak gitu si David nih. Dan gak cukup sampai disitu aja David ini ternyata juga sosok suami yang sangat posesif, cemuruan dan juga kasar. David tidak segan-segan menyakiti Stacey dan juga anak-anaknya ketika ada sesuatu yang gak berkenan kali gitu di hatinya. Tapi meskipun demikian wak Stacey ini gak mau becerai sama si David dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun upaya itu ternyata sia-sia karena apa? Karena David tiba-tiba mengalami satu kejadian mengenaskan juga. Jadi wak ceritanya pada tanggal 22 Agustus tahun 2005 dengan suara panik Stacey nelpon lah 911 kan. Di telpon itu dia cerita kalau suaminya sudah beberapa hari mengurungkan dirinya di dalam kamarnya. Hal itu terjadi setelah mereka berdua bertengkar cukup serius karena perbedaan pendapat terkait wedding anniversary yang mau mereka rayakan gitu. Menurut si Stacey dia ini mau merayakan anniversary pernikahannya dengan liburan bersama anak-anaknya. Tapi si David gak mau kayak gitu. Dia mau yaudah kita berdua aja lah yang pergi gak usah buat anak-anak kayak gitu. Perbedaan tersebut lah yang rupanya memicu adu mulut yang berlangsung kurang lebih 7 jam wak mereka berantem tuh. Dan gak lama kemudian barulah si David ini tiba-tiba mengunci dirinya di kamarnya dan sejak saat itu gak keluar-keluar. Kata siapa? Kata Stacey. Nah mendengar laporan dari Stacey wak tim 911 pun langsung meluncurlah ke rumahnya kan untuk mengecek kondisinya si David. Dan kalian tahu wak pada saat mendobrak kamarnya David mereka menemukan David sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Mati suami kedua ini ha. Mengetahui David yang meninggal secara mendadak para petugas pun langsung menyisirlah TKP kan yaitu di dalam rumahnya mereka ini. Nah pas menyisiri area dapur wak mereka menemukan ada cairan berwarna hijau yang diduga sebagai racun anti beku. Dan FYI wak racun jenis ini merupakan salah satu racun paling berbahaya karena bisa membekukan darah dan merusak organ dalam tubuh manusia dalam waktu yang super singkat. Mendapati temuan itu petugas 911 pun langsung koordinasilah dengan pihak kepolisian kan. Mereka semua pun langsung menanyakan ke Stacey perihal keadaan David sebelum ditemukan meninggal dunia wak. Di depan polisi Stacey berkata dengan ekspresi terpukul. Setahu saya nih pak ya akhir-akhir ini suami saya memang lagi depresi berat pak. Apalagi sejak bapaknya meninggal. Mungkin aja suami saya mengakhiri nyawanya karena udah gak sanggup lagi menerima kenyataan itu pak. Mendengar hal itu entah kenapa polisi ini ngerasa ada sesuatu yang janggal dari keterangan si Stacey ini. Janggalnya kayak gimana nih? Selain dia bilang kalau terakhir kali mereka berantem gara-gara anniversary dia kan gak nyambung kan kalau kenapa dia tiba-tiba dibunuh diri gara-gara depresi bapaknya. Nah kenapa dari awal kok gak bilang aja sama 911 aku takut dia menguncikan dirinya dia sendirian di kamar karena akhir-akhir ini dia lagi depresi setelah bapaknya meninggal. Kenapa gak ngomong kayak gitu? Nah terus kejanggalan kedua wak waktu itu mereka menemukan ada sebuah pistol yang terletak tidak jauh dari kasurnya David. Kalau memang David berniat untuk bunuh diri kenapa dia gak pake pistol tuh aja? Kenapa David justru memilih meminum racun yang akan membuatnya jauh lebih menderita ya kan? Pistol tuh ditemukan dekat dari jasadnya kenapa gak langsung tembak aja kok? Kenapa aku harus minum racun? Nah kayak gitu belum cukup diliputi berbagai pertanyaan wak. Polisi pun kembali menemukan ada barang bukti lainnya yaitu sebuah gelas berbau zat kimia yang sangat menyengat. Akhirnya mereka bawa lah gelas itu kan ke lab untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dan setelah diteliti wak ternyata di gelas itu ada sidik jarinya si Stacey. Dan yang lebih mengejutkan lagi sidik jarinya si Stacey ini ditemukan di bagian gelas di bawahnya yang berarti dia memegang gelas itu untuk orang lain. Bukan gelas yang dia pake buat minum sendiri tuh wak sampe tau polisi itu. Nah dua penemuan itulah jelas akhirnya membuat polisi jadi curiga sama si Stacey. Kecurigaan tersebut juga makin besar wak pada saat polisi menemukan ada sebuah surat wasiat yang diduga ditulis sama si David. Tapi anehnya di surat tersebut tertulis bahwa David menyerahkan semua aset kekayaannya untuk Stacey dan kedua putrinya Ashley dan Bri. Akhirnya gak gak masuk akal ini bagi polisi. Kenapa? Karena ternyata David ini wak diketahui memiliki seorang anak laki-laki juga dari pernikahan sebelumnya. Dia ini ternyata duda anak satu tuh wak. Polisi jelas lah langsung bertanya-tanya kenapa gak kewarisin semua hartamu nih ke anak kandung kau? Kenapa malah dikasih ke anak kandung si Stacey? Bukan anak dia. Nah melihat beberapa ketidakberesan tersebut polisi pun tidak langsung bertindak kegabah waktu itu wak. Diam-diam mereka dulu tuh. Dia macam oh kita iya-iakan aja lah kata si Stacey itu sambil kita ngumpulin bukti banyak lagi. Dan secara diam-diam mereka juga menyelidiki siapa sih sosok Stacey Caster ini. Akhirnya setelah melewati beberapa waktu yang cukup lama wak, polisi menemukan beberapa fakta mengejutkan tentang Stacey. Dimana pada saat itu mereka dibuat kaget dengan sebuah fakta bahwa suami Stacey yang pertama si Mike tadi tuh wak ternyata meninggal dunia dengan ciri-ciri yang hampir sama dengan David wak. Yaitu akibat keracunan zat anti beku. Sama-sama. Dan untuk membuktikan asumsi polisi wak, polisi pun langsung membongkar tuh makamnya si Mike-an untuk mengotopsi penyebab kematiannya. Sampai sini aku yakin kalian juga masih ada yang bertanya-tanya, bukan ya Mike ini udah lama meninggalnya dia? Apa jasadnya nggak musuh tuh? Nah itu dia wak, racun jenis anti beku ini punya semacam sifat khusus gitu loh. Walaupun jenazah ini sudah meninggal beberapa tahun, zat ini masih meninggalkan semacam tanda yang khas pada tubuh korban. Nah singkat cerita dari hasil otopsi jasad Mike, polisi akhirnya memastikan bahwa memang betul. Mike Welles dan David Caster ini sama-sama meninggal karena zat anti beku yang mereka konsumsi wak. Anehnya lagi, kedua kasus ini juga memiliki kesamaan lain. Yaitu apa? Mereka berdua sama-sama berstatus sebagai suaminya Stacy ketika meninggal dunia. Iya kan? Hah, kena kau. Tanpa berlama-lama polisi pun langsung langgin teroga si Stacy kan. Polisi juga membeberkan sederet bukti yang menyudutkan posisi Stacy di situ wak. Ya tapi si Stacy pastilah dielaknya semua tuduhan yang dilakukan polisi ke dia kan. Dia bahkan mengancam akan membawa tuduhan tersebut ke jalur hukum dengan tuntutan pencemaran nama pek. Nggak terima aku ya kayak gini. Kalian bukti, kalian senak-enaknya kalian kasih ke sini. Mana buktinya kalau memang aku ngeracunin mereka? Cuman gara-gara kebetulan aja mereka sama-sama kena zat itu kok aku yang kalian tuduh. Aku tuntut kalian semuanya polisi gitu katanya. Nah gagal membuat Stacy mengaku wak. Polisi pun akhirnya menginformasikan penemuan itu kepada Ashley. Anak pertama Stacy. Waktu itu udah gede sih Ashley udah kuliah deh ya. Dengan tujuan si Stacy supaya mau mengakui kejahatannya. Tapi kalian tau wak, Ashley waktu itu sama sekali tidak percaya dengan tuduhan polisi. Dia bilang, Bapak jangan fitnah ibu saya pak ya. Ibu saya tuh bukan orang jahat. Nggak mungkin dia bunuh bapak kandung sama bapak tiri saya. Hati-hati bapak kalau ngomong. Ashley nggak percaya wak dibelanya mamaknya nih. Tapi sayangnya wak, Kepercayaan Ashley kepada ibunya justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Tau kalian. Karena nggak lama setelah itu wak, Ada satu kejadian yang tidak disangka-sangka akan menjungkir balikan kehidupan Ashley wak. Nah jadi wak setelah didatangi oleh polisi, Ashley yang pada saat itu berada di kampus langsung lah nelfon mamaknya nih kan. Ma aku mau nanya lah nih, Apa bener mama katanya menghilangkan nyawa bapak Mike sama bapak David? Ma katanya. Wih, nggak betul itu sayang. Kurang ajar memang polisi itu ngefitnah mama ya. Udah jangan kau pikirkan fitnah itu. Udah mending kau balik aja dulu ke rumah kita santai-santai aja dulu kata mamaknya. Ayah lama aku juga nggak percaya kenapa tiba-tiba polisi kok ngomong kayak gitu. Yaudahlah hari ini aku usahakan pulang ya maya. Kata si Ashley-Ashley ini by the way dia tinggal di asrama kampusnya wak. Anda tinggal di rumahnya siapa ini dong? Nah dahlah tuh kan selesai kuliah, Ashley pun langsung lah bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah wak, Stacey pun menyambut hangat kedatangan anak sulungnya ini dengan segelas minuman. Malam itu mereka duduk bersantai sambil ngobrol-ngobrol seputar kehidupan dan juga perkulihannya si Ashley. Santai kali lah ngobrolnya. Tapi beberapa menit setelah itu Ashley tiba-tiba terserang sakit kepala yang luar biasa hebat. Melihat anak yang mendadak sakit, Stacey pun langsung lah memintanya untuk beristirahat. Udah lah nak aku lagi kecapekan, mungkin ini udah balik ke kamarmu, tidur lah. Ashley pun menurut dan bergegas masuk ke dalam kamar wak. Untungnya keesokan harinya keadaan Ashley pun sudah membaik nih. Dah dia pun pamit lagi nih pergi ke kampus dan akan kembali ke rumah beberapa hari lagi. Kan soalnya si Ashley ini memang kayak gue bilang tadi dia ngekos deket kampusnya gitu lah. Entah ngekos, entah asrama, pokoknya dia gak tinggal serumah lah sama mamanya setelah dia kuliah. Jadi dia gak pulang setiap hari gitu wak ya. Nah baru sehari di perantauan lah gitu istilahnya kan. Ashley ini ditelepon lagi sama mamanya si Stacey. Pada saat itu Stacey lagi-lagi memintanya untuk pulang. Nah bentar lagi kan kamu ulang tahun nih sayang ya. Pulang lah dulu, ibu mau siapin pesta kecil-kecilan nih buat kamu. Kata si Stacey. Ya meskipun agak keberatan lah sama permintaan mamanya. Wah Ashley pun tetap pulang nih ke rumah di hari itu. Padahal kemarin baru aja di rumah kan. Sesampainya di rumah memang betul ibunya sudah menyiapkan macam pesta kecil gitu lah wak. Untuk merayakan ulang tahunnya siapa ini yang ke-21 tahun. Dah tuh untuk kedua kalinya mereka berdua pun berpesta sambil menikmati sebotol koktel. Tapi kalian tau wak sejak Ashley menghabiskan satu gelas koktel yang disuguhkan sama mamanya tadi itu wak. Dia mendadak kehilangan kesadarannya. Pengsan siapa ini? Entah pengsan, entah langsung ngilang ingatan dia tuh kok langsung drop lah. Terus keesokan harinya wak, Bri adeknya si Ashley yang memang tinggal di rumah itu mendapati kakaknya si Ashley ini dalam kondisi terbaring di lantai. Nah Bri yang semalam itu gak ikutan minum-minum sama mereka berdua ini langsunglah berusaha membangunkan kakaknya kan. Eh kak bangunlah ngapan kok tidurin disini nih. Tapi setelah beberapa kali dibangunkan Ashley pun sama sekali tidak merespon wak. Dari situlah Bri menyadari kalau kakaknya ini dalam kondisi berbahaya. Dia pun akhirnya manggil mamanya si Stacy dan memintanya segera menelpon 911. Ma cepat lah telpon 911 kakak gak sadarkan diri ini ya. Singkat cerita tim 911 pun langsung melarikan Ashley ke rumah sakit terdekat. Dan di saat yang bersamaan Bri pun menemukan selembar surat di kamarnya Ashley yang isinya hampir membuat jantungnya berhenti berdetak wak. Di surat itu Ashley mengakui kalau dia sudah menghilangkan nyawa kedua ayahnya yaitu Mike Wallace dan juga David Castor. Surat tuh, eh kenapa kakakku buat surat ini? Berarti kakak yang bunuh bapak sama om selama ini ya? Kayak gitu pikiran si Bri wak. Dari situlah diambil kesimpulan karena takut kejahatannya ini dibongkar oleh polisi. Ashley pun mengatakan bahwa dia berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Makanya pagi itu dia dalam kondisi gak sadar wak. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama Bri pun langsung menyerahkan surat tersebut kepada polisi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Tapi pada saat itu polisi belum bertindak apapun wak karena kondisinya si Ashley ini masih sangat memprihatinkan. Dia belum meninggal untungnya. Walaupun pihak rumah sakit mengatakan kalau si Ashley ini terlambat dibawa 15 menit aja lewat kakakku nih. Akhirnya mau tidak mau polisi dengan sabar tetap menunggu perkembangan selanjutnya kondisi Ashley hingga dia ini bisa dinyatakan pulih untuk dimintai keterangan soal surat tadi itu. Nah terus beberapa hari kemudian setelah Ashley dinyatakan membaik polisi pun langsung mengkonfirmasi Ashley perihal surat yang mereka temukan. Pada saat itu polisi nanya Ashley kami mau menanyakan beberapa hal ini dek. Kau jawab dengan jujur ya apa yang terakhir kali kau ingat sebelum kau pingsan kata polisi. Seingat saya nih pak ya saya lagi minum koktel sama ibu saya terus habis itu kepala saya sakit habis itu saya gak ingat apa-apa lagi pak kata si Ashley. Mendengar penjelasan Ashley wak polisi pun langsung menyodorkan sebuah surat. Nih nak apa betul ini surat ini kamu yang tulis? Hah surat apa nih? Waktu dibaca wak disitulah Ashley kaget bukan main. Dengan suara histeris Ashley ini bilang astaga pak bukan saya yang nulis surat ini pak ya. Saya gak pernah membunuh orang saya juga gak pernah bernian untuk bunuh diri pak salah nih bukan saya yang nulis nih. Mendengar pengakuan Ashley wak polisi pun langsung berpikir bahwa Stacy lah yang telah membuat skenario jahat untuk menjebak anak sulungnya sendiri agar tampak seperti pelaku pembunuhan kedua suaminya. Apalagi sedari awal polisi kan udah dicuriga kali sama si Stacy wak. Cuma mereka belum punya cukup bukti nih untuk menetapkan Stacy sebagai tersangka ya kan. Dan sejak kasus percobaan pembunuhan terhadap Ashley ini terbongkar wak barulah akhirnya polisi menetapkan Stacy Kester sebagai tersangka atas tiga tuduhan sekaligus. Yaitu penghilangan nyawa Mike, penghilangan nyawa David Kester dan percobaan pembunuhan serta tuduhan palsu kepada anak kandungnya sendiri. Parah kali kok Stacy. Menurut polisi Stacy ini macam mau cuci tangan gitu loh wak jadi dia bikin surat bunuh diri palsu dibunuhnya anaknya ini abis itu anaknya mati kan gak ada lagi. Yang penting kan sudah ada pengakuan dari suratnya itu karena itu nguntung hidup si Ashley itu. Tapi wak di sisi lain Stacy ini terus bersikeras bahwa dia tidak melakukan semua yang ditudukan sama polisi. Stacy ini kekeh berpendapat kalau kedua suami aku tuh meninggal ya gara diracun sama anak aku si Ashley kata ya. Penyangkalan tersebut terus berlanjut hingga proses persidangannya digelar wak. Dan selama kasus ini bergulir ada satu kejadian yang membuat kalian pasti gak akan habis pikir. Betapa manipulatifnya si Stacy Kesternya ada satu kejadian. Kejadian apa masuk terakhir. Nah jadi wak untuk menguatkan argumentasinya Stacy pun sampai-sampai menyewa detektif pribadi untuk menyelidiki seluk beluk kehidupan anaknya si Ashley ini. Macam sengaja mau cari kesalahan Ashley gitu loh wak. Dan dari penyelidikan itu Stacy dengan santainya bilang kalau Ashley ini pernah nulis surat tentang penyesalannya loh kepada pacarnya waktu dia duduk di bangku SMA dulu. Nah dari situ wak Stacy ini yakin kali kalau surat tersebut dibuat karena Ashley sudah merasa bersalah karena menghilangkan nyawa kedua bapaknya dari surat penyesalan itu. Nah di sisi lain jaksa penuntut yang bernama William Fitzpatrick yang berada di pihaknya Ashley pun langsung mematahkan asumsi tersebut. Patrick ini mengatakan bahwa surat yang ditulis Ashley itu bukan surat penyesalan yang seperti ibu maksud. Surat itu surat-surat galau ala remaja yang lagi patah hati gitu kok bu. Gak ada urusannya dengan kehilangan bapak yang dua tuh gak ada. Patrick juga berargumen bahwa sangat tidak mungkin Ashley ini menghilangkan nyawanya Mike. Yang dimana pada saat bapak kandungnya itu meninggal si Ashley masih berusia 12 tahun. Kayak mana anak 12 tahun bisa dapetin racunan tiba-tiba ya kan? Dari sini lah wak banyak sekali pihak yang sangat yakin bahwa memang Stacy sendirilah pelaku penghilangan nyawa terhadap kedua suaminya dengan motif menguasai asuransi serta aset kekayaan mereka berdua. Kalian ingat kan si Stacy kan dapet uang asuransi dari kematiannya si Mike wak 50 ribu dolar zaman itu kan banyak kali tuh. Sedangkan uang warisan dari David dia gunakan untuk berfoya-foya dengan membuat surat wasiat palsu tuh. Dan meskipun sudah didebat sedemikian rupa wak Stacy ini tetap berpendapat kalau dirinya tidak bersalah. Aku gak bersalah sama sekali ya bapak. Ashley ini harusnya menanggung hukuman atas kasus ini. Katanya dituduhnya balik anaknya wak. Pokoknya persidangan kasus mereka ini berlangsung cukup alot kali karena si Stacy ini masih bebelit-belit. Dia tidak mau mengakui kesalahannya wak. Hingga pada suatu hari jaksa penonton umum pun menemukan satu bukti penting lagi yang akhirnya berhasil membuat si Stacy ini bungkam wak. Bukti tersebut adalah apa? File surat bunuh diri yang ditemukan di dalam komputernya si Stacy. Di momen itu jaksa Pak Patrick tadi tuh langsung menyudutkan si Stacy. Dia bilang, kok bilang surat itu ditulis sama si Ashley kan? Nah tapi kok ternyata ini suratnya ada di dalam komputer kau? Berarti kau lah yang nulis surat itu. Nah mendengar tuduhan itu Stacy udah gak bisa ngelak lagi. Iya lah. Tahu pula kau. Apalagi wak riwayat penulisan file tersebut dilakukan pada pukul 8.40 pagi. Dimana waktu itu Ashley masih ada di kampus. Tapi yang bikin kesel nih wak ya meskipun bukti-bukti terpampang nyatanya Stacy tetap aja mengelak. Di akhir persidangan dia terang-terangan selalu berkata saya tidak membunuh Mike Wallace. Saya juga tidak membunuh David Coster. Dan saya tidak berusaha membunuh putri saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah melakukan semua kejahatan yang dituduhkan kepada saya. Tapi meskipun terus-terusan menyangkal wak pada bulan Februari tahun 2009. Pengadilan tetap memfonis bahwa Stacy bersalah atas ketiga kasus tersebut. Dan menjatuhkan hukumannya 51 tahun penjara. Dan pada saat menjalani masa tahanannya wak akhirnya si Stacy ini pun meninggal dunia pada tahun 2016. Karena serangan jantung di usianya yang ke-48 tahun. Oke wak jadi itu tadi kisah tentang Stacy Caster yang dengan tega menghabisi nyawa suaminya sendiri. Dan menuduh, menuduh anaknya sebagai pelaku. Aku gak bisa ngebayang gimana rasanya jadi si Ashley itulah. Sepanjang persidangan berlangsung juga wak ya. Ashley ini cuma bisa nangis-nangis aja dia. Ya macam mana enggak wak dia betul-betul tidak menyangka mamanya sendiri yang ngefitnah dia sekeji itu wak. Bahkan di dalam satu wawancara nih wak ya Ashley pernah bilang aku benci kali sama mama aku. Tapi di sisi lain aku juga sayang sama dia lah. Kasihan kali nengok kau Ashley. Tapi untungnya wak Ashley ini pun akhirnya bisa move on dari tragedi buruk yang menimpa dirinya. Dimana pada saat ini Ashley juga sudah berdamai dengan kasus tersebut. Dan kembali menjalani kehidupannya dengan normal. Gak cuma Ashley wak adeknya juga si Bri itu udah kayak yaudahlah kita terima aja lah. Kayak gini situasinya gitu loh. Jadi gimana menurut kalian soal kasus ini? Bagian mana yang bikin kalian paling emosi? Kalian di tim mana Ashley atau mamanya? Sudah jelas tim Ashley ya kan wak? Iya gak sih? Cuman aku tuh ya sampe sekarang selama udah berapa banyak aku bawain kasus kriminalnya. Kenapa orang punya dan niat buat ngabisin nyawa orang wak ya? Kenapa? Sebegitu pedihnya kah luka itu? Atau sebegitu maru? Apa maru tuh apa ya? Bahasa Indonesia nya ya maru? Kemaru untuk bisa memperoleh harta dunia tuh ha? Sampai kayak gitu mata tuh dibutakan ya. Ih coy nak usbelah menzelik ya jauh-jauh lah. Jauh-jauh sana sana. Oke lah jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tau kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye.